Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rahasi Alip ketemu lagi di channel kesayangan anda channel yang mengungkap fakta data secara lukas dan cerdas Sahabat Iwan Villa disini ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada pendeta Esra Soru atau pastor Esra Soru tentang keinginan Yesus untuk menyuruh anak buahnya atau muridnya untuk mengambil keledai dimana keledai itu di dalam empat injil kanonik terdapat perbedaan-perbedaan diantaranya bahwa di dalam injil yang lain mengatakan keledai satu ekor ada di matius tadi itu mengatakan adalah dua ekor dimana satu ekor betina dan satu ekor lagi adalah anaknya tetapi di injil yang lain dikatakan bahwa hanya satu ekor saja kita simak perbedaan-perbedaan di dalam kitab injil yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru ini tadi Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung di depanmu itu pada waktu kamu masuk disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari nah dari dua kitab ini saja sudah terlihat perbedaannya dimana matius tadi mengatakan bahwa dua ekor keledai satunya betina dan satunya lagi adalah anaknya sementara di markus adalah satu ekor anak keledai yang masih muda rasakan bedanya kita simak lagi di injil yang berikutnya Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung depanmu pada waktu kamu masuk disitu kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari menurut matius ada dua ekor keledai yang dibawa ke Yesus sedangkan menurut markus dan lukas itu hanya seekor keledai saja apakah ini adalah bagian yang bertentangan? sama sekali tidak sahabat iwan villa tahukah anda bahwa ketiga dalil tadi dari injil yang dibacakan oleh pendeta Esra Soru itu tadi sebetulnya menjadi debat tebel dari dulu sampai sekarang dan ini menjadi polemik yang tidak pernah bisa dijawab oleh mereka kenapa begitu? karena seolah-olah Yesus ini sepertinya memerintahkan anak buahnya atau muridnya itu untuk mengambil keledai sementara di ayat manapun keledai ini belum pernah dikembalikan itu yang pertama yang ingin saya bahas sedangkan di Islam itu adalah haram apakah haram? ya haram dimana dalilnya? berikut adalah dalilnya bahwa perbuatan yang semacam ini disebut adalah gosob gosob ini adalah perbuatan yang haram dikutip dari Dr. G. Haji M. Hamdan Rasid M. A. Saiful Hati El Suta dalam buku Panduan Muslim sehari-hari gosob adalah mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim berikut adalah dalilnya dalam surat Al-Baqarah 188 dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil Quran surat Al-Baqarah 188 jadi kita tidak boleh mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil termasuk salah satunya itu adalah gosob lalu gosob dengan mencuri apakah sama? tidak gosob tidak sama dengan mencuri dimana ketika mencuri itu kita mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya sedangkan gosob yang paling kecil gosob itu seperti ini ketika saya melihat teman saya memiliki sepatu dan saya tertarik dengan sepatu dia saya mengatakan saya ingin meminjamnya ketika saya sudah memakainya maka saya tidak pernah mengembalikannya lagi nah ini salah satu gosob dimana ketika kita menginginkan sesuatu milik orang lain kita mengatakan meminjam tapi ketika kita perjanjiannya adalah pinjam meminjam tapi kita tidak pernah mengembalikannya itu adalah gosob dan itu adalah haram nah sekali lagi pendeta Isra Soru menyampaikan bahwa ini adalah sebuah nubuatan dimana memang sudah dituliskan sebelum jauh sebelumnya bahwa Imam Zakaria sudah pernah mengatakan bahwa Yesus ini nanti akan menaiki keledai tapi jumlahnya adalah seekor jadi berbeda jauh dengan ayat yang pertama tadi bahwa disebutkan ada dua ekor keledai satunya betina satunya lagi adalah anaknya jadi nubuatnya sudah tidak sesuai dengan dalil yang pertama nah sahabat Tuhan Villa mari kita kembali ke ayat yang pertama yang saya sampaikan pada video di awal tadi tentang ayat di Matius ya dimana Matius menceritakan dua ekor keledai satu betina satu lagi adalah anaknya nah yang unik disini adalah ketika kita membaca ayat Matius yang ketujuh dua satu yang ketujuh bunyinya begini mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya dua ekor ya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya nah ke atasnya ini menjadi ambigunya disini maksudnya adalah dua ekor keledai atau hanya satu ekor keledai saja mari kita simak dalam bahasa Yunaninya ataupun bahasa Inggrisnya sahabat Tuhan Villa juga boleh memeriksanya tapi saya akan membacakannya dalam bahasa yang Yunani kita kritik stek disini nah ini dalam bahasa Yunaninya saya coba baca perlahan ya saya juga sebetulnya masih belajar bahasa Yunani karena saya juga tertarik ingin tahu belajari bahasa Yunani daripada Kristen sendiri yang tidak pernah ingin tahu bahasa kitab mereka dalam bentuk aslinya jadi yang saya lingkari disitu adalah auton itu maknanya itu adalah keduanya jadi bukannya ya kita lihat catatan kaki di bawah itu kan terlihat masih ya mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya tetapi kalau dalam bahasa aslinya bahasa Greek bahasa Yunani dikatakan disitu adalah Yesus pun naik di atas keduanya auton itu keduanya ya sahabat Tuhan Villa ketika Yesus naik keledai dua keledai dinaiki sekaligus tentunya kan kita berpikir bagaimana caranya Yesus menaiki keledai atau menaiki dua ekor keledai sekaligus apakah seperti ini saya rasa tidak kalau seperti ini ya tidak seperti dalam gambar ini karena ayatnya mengatakan Yesus menaiki keduanya jadi tidak mungkin seperti ini tidak mungkin anaknya ditinggal di belakang atau mungkin dengan gaya yang seperti ini ya ini bisa jadi agak masuk akal karena Yesus duduk di antara dua keledai tapi saya berpikir lagi kayaknya juga tidak mungkin karena yang dibawa satunya itu adalah anaknya yang tingginya jelas tidak sama jadi tidak mungkin menggunakan papan kayu seperti yang tadi sahabat Tuhan Villa coba bantu mikir saya Anda boleh ketik bagaimana seharusnya Yesus menaiki dua keledai ini tolong jawaban Anda disampaikan di dalam kolom komentar atau mungkin seperti ini cara dia menaiki dua ekor keledai saya pikir juga tidak karena kalau dia menaiki dua keledai dengan cara seperti ini tentunya Yesus akan menjadi bahan tertawaan oleh banyak orang atau mungkin seperti ini kira-kira apakah begini saya pikir pun juga tidak karena tinggi keledainya tidak seperti sama seperti yang digambar itu tadi dan cara menaiki keledai yang seperti ini hanya bisa dimiliki atau keterampilan seperti ini hanya dimiliki oleh seorang koboy jadi kalau bukan koboy tidak bisa menaiki keledai dengan cara seperti itu oke sahabat Tuhan Villa bantu saya mikir dan silakan apa yang Anda pikirkan bagaimana seharusnya Yesus itu menunggangi keledai bantu saya menjawab di kolom komentar wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menunggilWh hai akhir hai 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 hai